Sebentar. Selamat malam teman-teman. Kita akan bahas mengenai San Herib hari ini dan hubungannya dengan Hiskia. Kita akan lihat dua figur yang harus berhadapan satu sama lain dan ketemunya itu pada saat peristiwa San Herib mau masuk menyerbu ke dalam Yerusalem. Sebentar saya share screen dulu. San Herib dan Hiskia. Hiskia adalah orang yang sebenarnya raja yang mengasihi Tuhan. Tapi dia harus berhadapan dengan San Herib. San Herib ini jagoan dari Mesopotamia. Raja yang punya kekuatan sangat dahsyat sekali. Kita lihat ya profil seperti apa. Peristiwa waktu ini dikepung, Yerusalem itu dikepung oleh San Herib itu dicatat di dua raja-raja. Kita lihat dari dua raja-raja 18 sampai 13 sampai 16. Nah dia 13 dikatakan bahwa San Herib itu dalam tahun ke-14 zaman Hiskia majulah San Herib raja Asyur menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda lalu merebutnya. Alkitab tidak menyebutkan berapa jumlahnya. Tapi dari sumber lain dicatat ada berapa jumlahnya. Kita tidak penting jumlahnya berapa. Tapi yang pasti banyak. Lalu atas penyerbuan itu, Hiskia mengaku telah berbuat dosa. Dia menulis, aku telah berbuat dosa kepadamu. Undurlah daripadaku. Dan dia memberi upeti sebesar 300 talenta perak dan 30 talenta perak. Kita lihat, Hiskia Raja Yehuda mengutus seorang kepada Raja Asyur. Dilakis dengan pesan, aku telah berbuat dosa. Undurlah daripadaku. Apapun yang kau bebankan kepadaku, akan kupikul. Kemudian Raja Asyur membebankan kepada Hiskia, Raja Yehuda 300 talenta perak dan 30 talenta perak. Jadi posisinya waktu itu San Herib sudah ada dilakis. Dilakis itu sudah tidak terlalu jauh dari Yadis Yusolem. Tempat Hiskia ini bertahata. Kurang lebih 40 kilo jaraknya. Jadi sudah dekat sebenarnya. Nah, sedemikian ngerinya dia menghadapi San Herib. Sehingga akhirnya dia bilang, aku telah berbuat dosa. Terus dia akhirnya memberikan upeti nilainya 300 talenta perak dan 30 talenta emas. Nah, dikatakan di sini, ayat 15-16, bahwa Hiskia itu memberikan segala perak yang terdapat dalam rumah Tuhan. Dan dalam perbandaran Istana Raja. Sedemikian takutnya semua yang ada emas dikasih semua kepada San Herib. Pada waktu itu, Hiskia mengerap emas dari pintu-pintu dan dari jenang-jenang pintu baik Tuhan. Yang telah dilapis oleh Hiskia, Raja Yehuda. Diberikanyalah semua kepada Raja Ashur. Nah, kalau kita lihat nilainya. 300 talenta itu, satu talenta itu 34 kilo. Jadi jumlah perak yang diberikan itu ada 10 ribu kilo. Dan emas, 30 talenta emas itu tinggal dikali aja, 34. Sama dengan 1.020 kilogram emas. Nah, jumlah dalam bentuk uang, kalau dalam kurs yang saya hitung kemarin, jumlahnya 10 ribu kilo perak itu dikali 11 jutaan per kilo. Itu nilainya keluar pakai kalkulator itu segitu tuh. 114 miliar. Itu baru perak tau. Nah, plus emas. 1000 kilo emas. Satu kilonya itu 900 jutaan. Satu kilonya. Kalau dihitung menjadi 944 miliar rupiah. Di total, nilai uperti ini mencapai 1 triliunan. Pada zaman itu. Kalau dikurs ke uang sekarang. Berarti betapa banyaknya uang yang diberikan oleh Hizkia kepada Sang Herif. Nah, pertanyaannya kenapa sampai Hizkia ini mau atau rela atau dengan senang hati memberikan semua emas yang ada. Jumlahnya nggak sedikit. Banyak. Kenapa kok bisa mau? Berarti ada ketakutan dalam diri Hizkia menghadapi Sang Herif. Kok bisa saya takut seperti itu ya? Kita mesti lihat profilnya. Siapa sih sebenarnya Sang Herif ini? Sang Herif itu adalah anak dari Raja Sargon II. Yang berkuasa di tahun 722 sampai 705 sebelum masehi. Dia meninggal. Kemudian takta pindah ke tangannya. Dan Sang Herif ini memerintah di Asyur. Dari tahun 705 sampai 681 di Diniwe, ibu kotanya. Nah, dua anak, bapak dan anak ini punya julukan atau punya sifat itu Raja Tega. Karena kalau dia melakukan satu kerajaan, dia melakukan dengan tindakan yang sangat sadis setelah berhasil mengalahkan raja itu, dia melakukan tindakan-tindakan yang sangat sadis terhadap para tawanannya. Kejamnya minta ampun. Itu ada ditulis dalam relief-relief arkeologi yang ditemukan bahkan dalam Prisma Sang Herif. Sang Herif sempat menuliskan, menceritakan bagaimana cara dia memperlakukan tawanan yang sudah dia dapatkan. Yang sebenarnya di luar batas kemanusiaan. Nah, Asyur, negaranya dia, atau disebut dalam sejarah Neo-Asyur, adalah kerajaan dengan daerah kekuasaan yang sangat luas. Babel, Mesir, Israel, dan Yahuda itu ada di bawah kekuasaannya mereka semua. Kenapa bisa begitu? Karena pada saat itu di jamannya, Asyur adalah negara yang memiliki kekuatan perang yang lebih hebat dibandingkan negara-negara lain. Karena dia sudah pernah menemukan teknologi besi lebih baru daripada negara-negara yang sekitarnya. Itu pertama. Kedua, Asyur adalah negara pertama yang membentuk tentara kerajaan. Tentara profesional pertama. Bukan tentara bayaran, tapi tentara yang memang berdina, memang bekerja sebagai tentara. Nah, pada saat itu negara-negara itu kalau berperang, tentara itu tentara rakyat. Jadi kalau perang jadi tentara, tidak perang dia jadi petani lagi, balik lagi, dagang, dan lain sebagainya. Asyur adalah negara yang bisa menciptakan lebih dari pertama kali. Orang yang menjadi tentara sebagai tentara. Sebagaimana kita melihat tentara di negara kita, dia digaji full hidup sebagai tentara. Jadi dia tidak nyambi istilahnya. Ada pembagian ranking, pembagian kesatuan. Nah, ditunjang dengan kemajuan teknologi senjata yang berhasil mereka temukan. Kekuatan ini, penemuan ini, atau pembentukan tentara nasional ini otomatis akhirnya dikuasai oleh raja. Semuanya komando tertingginya ada di raja dan menjadi tentara kerajaan yang terstruktur dan terlatih sepanjang waktu. Sehingga mereka bisa menjadi tentara yang kuat. Itulah sebabnya mengapa Shanghai itu bisa menjadi sangat berkuasa. Teknologinya canggih, tentaranya memang tentara profesional yang terus dilatih. Sengaja dilatih untuk berperang. Masing-masing dengan senjata spesialnya masing-masing gitu loh. Ada yang memanah, yang memanah gitu loh. Yang melempar batu, melempar batu, dan lain sebagainya. Kurang lebih itu. Nah ini adalah luas kekuasaannya pada saat. Yang warna hijau itu semua tuh. Itu adalah kekuasaan negara di bawah tangannya Sanheri. Nah hijau semua tuh. Hijau muda, hijau tua termasuk. Nah kalau kita lihat itu yang warna kuning itu Niniwe itu ibu kota yang tempatnya Sanheri tinggal. Dan yang Hizkiah itu tinggal di daerah yang kita sebut Yehuda. Di Yerusalem semua ada di situ. Ketil. Nah yang warna kotak merah itu adalah negara Babylonia. Nah ini dua negara ini termasuk Mesir. Itu ada di bawah kekuasaannya Sanheri. Nah ini adalah kota Lakis. Tadi dikatakan bahwa mereka memberikan upeti. Siapa? Hizkiah memberikan upeti kepada Sanheri. Dan dia menulis surat pada saat itu Sanheri sedang mengepung kota Lakis. Ini adalah gambar kota Lakis dalam kondisi modern saat ini. Sudah menjadi seperti ini. Tapi pada saat dulu kota Lakis adalah kota berkubu. Kota berkubu yang dibentengi dan itu tanahnya tinggi. Nah dengan kekuatan angkatan perangnya Sanheri mengepung Lakis yang jaraknya cuma 40 kiluan dari Yerusalem. Nah gimana caranya? Tentaranya dia suruh bikin jalan. Pakai ambil batu yang banyak bentuk jalan miring. Nah seperti ini. Tuh seperti ini. Jadi dibuat jalan lebar, batu dikumpulkan banyak. Tentaranya banyak. Satu orang ambil batu besar sebentar jadi jalan. Sehingga dengan teknik ini akhirnya tentaranya bisa menaik, merangsek ke tembok yang tinggi tersebut. Ini kurang lebih peristiwanya seperti ini. Digambarkan seperti ini. Ini adalah tentara yang mirip Sanheri dengan kereta kudanya yang waktu itu seperti tank. Tank baja pada saat inilah. Teknologinya lebih canggih dari menyerang kota sini sebentar runtuh dia. Nah pada saat Sanheri menyerang kota Lakis ini. Pada saat itulah Hizkiah kalau berharap Yerusalem tidak diserah. Sehingga dia memberikan upetik kepada Sanheri. Nah semua cerita peperangan itu keberhasilan dari Raja Sanheri ini tentunya selalu dibuat, diabadikan sebagai bentuk propaganda. Ditulis dalam relief yang kemudian sekarang disimpan di British Museum. Jadi kalau teman-teman nanti ada kesempatan ke London, datang ke British Museum. Kita lihat kebenaran apa kita di sini. Betapa hebatnya waktu itu kekuatan tentara Asyur. Peristiwa penyerbuan ini, ke Lakis ini, dibuat dirilipnya. Jadi setelah selesai dibuat sejarahnya oleh orang-orang Sanheri tentunya. Nih waktu itu kita mengalahkan Lakis begini caranya nih. Orang yang memanah itu lihat ini. Ke atas kan. Ke atas keretanya semua ke atas. Itu karena dia buat jalan ke atas. Menembus benteng itu. Nah, bagaimana cara tentara mereka memperlakukan tawanan. Salah satunya mereka punya hobi itu disembelih lawannya. Pakai belati. Seperti ini. Tata sadis. Nanti penjelasannya ada lagi. Atau tentara yang kalah itu hidup-hidup itu disula. Dijadikan sate. Kepalanya dipancung dan lain sebagainya. Ada yang dipuliti dan lain sebagainya. Ini kekejamannya. Setelah selesai, semua penduduknya yang masih hidup kemudian diangkut, dibawa ke negeri, dijadikan budak. Kotanya kosong, mereka dijadikan budak. Betapa kejamnya raja atau dari keturunan Sargon yang aliasan Herbi. Kurang lebih seperti itu. Nah, balik lagi ke Alkitab. Tadi sudah diberikan upeti yang diminta oleh Sargon. Setelah upeti diterima, tahu nggak apa? Apa yang kelanjutannya. Kelanjutan yang terjadi kemudian. Setelah upeti itu dikirimkan oleh Hiskia dengan segala kegentarannya kepada Sanheri. Upetinya diterima sama Sanheri. Tapi sekali lagi, Raja Tegain tidak akan main-main dengan jajahan yang memberontak. Di ayat 17 dikatakan apa? Sesudah itu Raja Asyur mengirim Panglima Kepala Istana dan Juru Minuman Agung dari Lakis kepada Raja Hiskia di Yerusalem disertai suatu tentara yang besar. Nah, mereka maju dan sampai ke Yerusalem. Setelah mereka maju dan sampai di situ, mereka mengambil tempat dekat saluran kolam atas yang di jalan Raja Padang, padang tukang penaktung. Dengan kata lain, setorannya tetap diterima, tapi hukuman tetap akan dijalankan. Tetap akan diperlakukan. Sama seperti orang-orang di Lakis. Betapa mengerikannya itu. Mereka memprovokasi rakyat di Yerusalem pada saat itu. Jadi ayat 19 ini kalau teman-teman mau baca bisa ya. Nanti ini biar cepat. Bahkan waktu mereka memprovokasi itu, mereka berbicara itu dengan bahasa setempat yang bisa dimengerti oleh rakyat itu. Dengan tentara yang besar di Panglima ini teriak-teriak terus mengatakan gini. Salah satunya bilang begini, kamu ini berharap ke siapa? Kamu ini siapa? Kamu yakin bisa menang lawan kami? Wah, dengan segala perkataan yang menghina. Sampai wakil dari Raja Hiskia itu minta gini aja deh. Jadi kalau mau ngomong ke kami, bolehlah pakai bahasa Arab. Jangan pakai bahasa Yehuda. Kita ngerti kok bahasa Arab. Maksudnya apa? Supaya rakyat Yehuda itu tidak mengerti pembicaranya. Supaya mereka tidak takut. Tapi permintaan ini tentu saja dong. Kalau kita baca di ayat 26. Lalu berkata, El-Yakim bin Hilkiah, Bin Hilkiah, Sepna, dan Yoah kepada Juru Minuman Agu. Silahkan berbicara dalam bahasa Arab kepada hamba-hambamu ini. Sebab kami mengerti. Tetapi janganlah berbicara dengan kami dalam bahasa yang disambil didengar oleh rakyat yang ada di atas tembok. Tentu saja permintaan ini tidak diladeni sama sekali oleh orang-orang Sanheri. Bahkan dia lebih ngenyek lagi, lebih menghina lagi. Bahkan meminta supaya rakyat menyerah. Udah, kamu nggak usah percaya sama-sama yang namanya Hiskia itu. Hiskia itu Allahmu itu emang bisa nolong kamu. Semua alah-alahnya ilah-ilah bangsa-bangsa lain. Tidak ada satupun yang bisa bertahan menghadapi kami. Jadi udah, lebih baik kamu nyerah aja. Nah, kalau nyerah, nanti kamu nilai hidup tapi sebagai buddha. Dengan kata lain. Kamu nyerah, ikut saya. Jadi buddha di negeri saya. Provokasi yang sangat mengerikan ini. Terus berlangsung. Sampai akhirnya mereka juga menghina Tuhan itu sendiri. Nah, waktu orasi itu dilakukan, tentara sudah mengepung itu, itu sebenarnya di tempat yang lain, itu yang namanya tuh kelihatannya kotanya, kota yang tadi tuh lakis, itu sudah mulai jatuh. Sudah jatuh lah. Nah, kebayang gak sih gitu loh, betapa banyaknya jumlah tentara yang dibawa oleh Sanherib ini untuk menghancurkan lakis. Menghancurkan Yerusalem. Nanti kita lihat jumlahnya berapa. Yang mengepung Yerusalem itu ada berapa. Berarti sebagian ikut Yerusalem, sebagian ada di lakis. Itu sudah jatuh. Sudah jatuh. Lakis is fallen. Dan kemudian setelah mereka cerita panjang lebar itu, si yang namanya Sanherib sudah bergerak sebeginya ke arah Lipna. Nah, ini Lipna satu lagi, ini dihancurin Nurka. Begitu Lipna hancur, nanti dia mau bergerak ke Yerusalem. Kurang lebih begitu dalam cerita ini. Nah, kita lihat bagaimana respon Hiskiyah pada saat itu. Waktu mendengar caci maki atau olok-olok itu semua dari kelompoknya Sanherib, si Bang Jago ini. Karena udah di tangan semuanya. Kekuatannya udah di tangan semuanya. Bahkan mereka sempat menghina. Gini deh, kalau mau perang sama kami. Kita sediain 2.000 ekor kuda perang. Kamu punya nggak pasukannya? Kira-kira sanggup nggak pasukan itu melawan satu perwira kami yang paling rumah. Wah, sedemikian menghinanya. Nah, apa respon Hiskiyah dalam tekanan ini? Kalau kita mau lihat dari Alkitab ya. Kita mau lihat dari Alkitab ya. Dari hasil pembicaraan itu, maki-maki itu, dan lain sebagainya. Akhirnya wakil-wakil itu menemui ke Hiskiyah. Mereka datang kayak... Eh, Pak, begini. Begitu, Hiskiyah mendengar laporan itu. Kan Hiskiyah nggak berani ke depan. Dia juga takut. Dia langsung menyatakan diri berkabung dan masuk ke rumah Tuhan. Ayat 1 berkata begini. Segera sesudah Raja Hiskiyah mendengar itu. Dikoyakannya lah pakaiannya dan diselubungin lah badannya dengan kain kabung. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Disuruhnya lah juga. Di ayat kedua. El-Yakim. Kepala istana. Sepna. Panitra negara dan yang tua-tua di antara para imam. Dengan berselubungan kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Dengan kata lain. Begitu mendengar berita itu. Hiskiyah merasa dirinya sudah buntu. Tidak ada jalan keluar. Dia hanya bisa berkebuntungan. Ini gimana jalan keluar? Ini gimana jalan keluar? Bahkan dia memanggil orang-orang kepercaya. Kamu ketemu sama Yesaya. Kamu merendahkan diri. Jangan pakai-pakai anus. Merendahkan diri. Di hadapan Tuhan. Kamu merendahkan diri. Hiskiyah ini. Raja yang sebetulnya. Nanti kita lihat praktik. Tapi begitu menghadapi yang namanya Sanheri. Berubah. Dia menjadi orang yang takut. Dia enggak tahu mesti berbuat apalah. Karena dia menemui Yesaya orang-orang ini. Dan orang-orang cerita bagaimana keadaannya. Lalu Yesaya menguatkan hati. Dan bahkan dia menemukan kematiannya Sanheri. Si Adnam dikatakan begini. Berkatalah Yesaya kepada mereka. Beginilah kamu katakan kepada Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Janganlah kau takut terhadap perkataan yang kau dengar. Yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyul. Untuk mengucap aku. Sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk ke dalam. Sehingga ia mendengar suatu kabar. Dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah. Oleh pedang di negerinya sendiri. Aduh. Pak. Brother. Waktu Yesaya ngomong gitu. Saya juga. Saya terus terakhir. Saya mencoba menempatkan diri gitu. Di posisi stafnya Raja Hiskia ini. Udah lihat pasukannya segitu banyak. Udah ngeri. Udah gemeter semua. Aduh. Udah gemeter semua. Waduh. Udah ngeri nih. Apalagi reputasinya sudah ketahuan. Anda dan saya jujur aja deh. Kita di datang-dang kolektor satu aja gemeteran. Ini pasukan. Bukan lagi hutang men. Mendengarnya saya ngomong gitu. Mungkin ya. Mungkin. Iya-iya sambil nangis. Gak tau mesti ngomong apa. Sambil gemeter. Aduh. Iya tapi. Masa iya sih. Tapi mereka yang nurut aja dah. Dan posisi mereka juga tidak diceritakan lagi. Gak penting lah. Jangan kita kesini ya. Udah biarkan saja. Nah. Di luar. Waktu mereka ngadukan oleh Yesaya. Ini jeru minumannya sudah pulang kan. Tadi saya bilang. Udah. Udah ya itu si raja udah jiper. Dia udah takut. Dia pulang lah. Ke Lakis. Dan mengetahui bahwa Raja Asyul berarti sudah mengalahkan Lakis. Dia pergi ke Lipna. Oke. Nah. Nah. Sanherib. Sanherib. Setelah melihat mendengar laporannya itu. Kan tau dah. Bos. Dia takut bos. Ngeper dia. Sanherib sekali lagi meneror yang namanya Hiskia itu. Sekali lagi dia buat surat. Dia surat kasih ke Hiskia. Nih kasih sama dia. Untuk memastikan bahwa tinggal tunggu hitungan hari. Tinggal menghitung hari. Kamu pasti mati. Dan kepatiannya itu pasti mengerikan. Di ayat 14. Di ayat 14 dikatakan demikian. Hiskia menerima surat itu dari tangan para utusan. Lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan. Dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Jadi dia tahu ini ada surat dari Sanherib. Dia membaca Bukitimun gemetar dengan takut. Dari mana saya tahu dia takut. Hiskia bingung. Dia di ayat ke-15 sampai ke-15. Hiskia kemudian berdoa. Saya baca sedikit. Ayat 15. Hiskia berdoa di hadapan Tuhan. Dengan berkata. Ya Tuhan ala Israel. Yang bertata di atas kerugun. Hanya engkau sendirilah ala segala kerajaan di bumi. Engkau lah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan. Dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan. Dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang tadi kirimnya. Untuk mengaipkan ala yang hidup. Sambil membentangkan suratnya. Ini suratnya isinya bunyinya begini. Nggak tahu lagi deh. Mesti gimana nih. Udah nggak tahu lagi. Mesti gimana. Hiskia dikatakan berdoa. Kemudian dia bercerita. Ya Tuhan memang Raja Asyutlah mengusahakan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka. Dan menurut para ala mereka ke dalam api. Sebab mereka bukanlah ala. Hanya buatan tangan manusia. Kayu dan batu. Sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan. Kami selamatkanlah kiranya kami dari tangannya. Supaya segala kerajaan di bumi mengetahui. Bahwa hanya engkau sendirilah. Alah ya Tuhan. Wah dia berdoa. Perlu. Pasti dia berdoa dengan segenap hati. Dan tiba-tiba kemudian Yesaya menjawab doa itu. Dengan mengatakan bahwa mengenai Sanheri. Doa mengenai Sanheri Raja Asyut. Tuhan telah mendengar. Ayat 20 dikatakan. Berkata demikian. Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hiskia. Berarti dia nggak di situ kan. Beginilah firman Tuhan. Ala Israel. Apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanheri. Raja Asyut telah kudengar. Wah singkat cerita. Berita itu menenangkan. Setidaknya itu menenangkan. Buat yang namanya Hiskia. Karena Hiskia ini orang cinta Tuhan. Lalu diberikan jaminan lagi. Karena di ayat ini agak diloncat-loncat. Nanti kawan-kawan baca sendiri ya. Kisah ceritanya. Dua Raja-Raja 18 sampai 20. Saya sarankan ada baca semua. Dikatakan demikian. Ini di ayat 32 sampai 34. Ini yang menarik. Waktu ini dibacakan kan. Waktu ini diberikan. Itu Sanheri sudah lagi dalam perjalanan. On the way. Dari Lipna. Menuju ke Yerusalem. Wah. Tidak lagi dikematin ya. Kata Sanheri. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Mengenai Raja Asyut. Ia tidak akan masuk ke kota ini. Dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai. Dan tidak akan menimun tanah. Menjadi tembok untuk mengepung. Melalui jalan dari mana ia datang. Ia akan pulang. Tetapi kota ini. Ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini. Untuk menyelamatkannya. Oleh karena aku. Dan oleh karena Daud hambak. Itu janji garansi yang Tuhan berikan. Buat Hiskia. Di tengah-tengah tekanan ini. Yang sudah tidak tahu jalan keluarnya ini. Tiba-tiba ada firman Tuhan. Melalui Nabi Yesaya. Konfirmasi diberikan kepada Hiskia. Bahwa yang namanya Sanheri. Dia tidak akan pernah bisa merebut kota ini. Jangankah merebut. Masuk aja enggak. Membakin panahnya aja enggak akan bisa. Tapi dia akan pulang ke negerinya. Dan akhirnya akan mati di sana. Suatu penjelasan dari Yesaya. Yang mungkin pada saat ini. Saya enggak tahu. Bagaimana reaksi dari Hiskia. Dan para penasihatnya. Mungkin mereka berkata amin. Tapi dengan segala kecemasan. Dan dalam kondisi yang tidak tahu. Apakah akan terjadi seperti apa. Atau bagaimana. Tapi mereka hanya berharap. Mereka hanya menerah harapan kepada Tuhan. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dari semua. Dari semua janji yang Tuhan berikan itu. Di Raja-Raja 19 ini. Di ayat ke-35 dikatakan. Bahwa malaikat itu sudah nanti membunuh 185 ribu. Pasukan Asyur. Nah kita baca ya. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan. Lalu dibunuh 185 ribu orang di dalam perkemaan Asyur. Kesokan harinya pagi-pagi tampak. Semuanya bangkai orang-orang mati belakang. Teman-teman kalau kita lihat dari Alkitab dikatakan. Malaikat yang membunuh pada saat mereka tidur. Datanglah malaikat Tuhan dan membunuh 185 ribu pasukan Asyur. Pagi-pagi diketahui sudah mati semua. Tapi ada sumber lain. Sumber lain yang dicatat oleh Herodetus beberapa tahun lama. Tahun yang lama setelah persis yang terjadi. Ceritanya katanya kenapa pasukan Asyur ini mati. Kalau menurut versi dari yang lain. Dari dunia yang dicatat sejarahnya itu. Itu katanya mereka mati itu gara-gara ada tikus. Gara-gara tikus ini menyebarkan penyakit. Penyakit menular. Jadi kayak semacam, bukannya pandemi. Pandemi. Endemi lah. Jadi sekali itu langsung menyular. Terkena semua. Dan meninggal pada saat mereka tertidur. Nah. Siapa penyebab kematiannya? Sebenarnya sudah tidak penting lagi buat kita. Orang yang percaya. Kita anak-anak percaya. Pokoknya itu malaikat. Malaikat membunuhnya kayak mau dia pakai jadi bentuk tikus. Atau malaikat panggil tikus. Lu sebarin deh. Itu nggak jadi masalah buat kita. Tapi penulisan dari sumber lain bahwa terjadi kematian pasukan Asyur. Itu membuktikan bahwa apa yang ditulis di Alkitab itu betul. Karena mungkin sejarah-sejarawan tidak bisa melihat ada malaikat lagi ngabutin pedang itu nggak kelihatan. Atau gimana lah. Itu nggak jadi masalah penting. Yang pasti 185 ribu pasukan Asyur itu gugul. Dan Yerusalem tetap aman. Itu kuncinya. Paham ya? Jadi sejarah. Walaupun tidak 100% sama. Tapi itu mengkonfirmasi peristiwa itu betul terjadi. Sehingga akibatnya Sanherib harus pulang ke Riniwi. Dia tersipu malu. Dia waktu melihat bangun pagi. Wah 185 ribu pasukan ku mati. Dia harus pulang dengan sisanya. Terbayang tidak betapa besar kekuatannya kerajaan Asyur pada saat itu. Itu 185 ribu yang ngepung Yerusalem tuh. Berarti yang di Lipna waktu masih ada sebagian kan. Tapi dengan kematian 185 ribu pasukan itu itu sudah menjadi suatu bencana besar buat Niniwi. Buat Sanherib. Sehingga dia akhirnya pulang ke Niniwi. Dan di ayat ke-37 dikatakan bahwa kelak nanti dia akan mati dibunuh oleh anak-anaknya sendiri. Dikatakan di ayat ke-37 begini. Pada suatu kali ketika ia sujud penyembah di dalam kuil misrok Allahnya. Maka Adramelek dan Sarazer anak-anaknya membunuh dia dengan pedang. Dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anak yang menjadi raja menggantikan dia. Nah kalau kita lihat. Kematiannya ini. Kematiannya ini. Di ayat ke-37 itu merupakan penggenapan dari apa yang sudah dinyatakan oleh Yesaya terlebih dahulu. Yang dikatakan di ayat ke-7 dari bagian cerita ini. Sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk ke dalamnya. Sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya. Pada saat itu dibuatkan dalam keadaan takut. Hizkiah mungkin tidak mengerti apa yang diucapkan yang penting Jerusalem selamat. Tapi itu kemudian digenapi oleh Tuhan. Peristiwa kematian ini dalam sejarahnya dicatat kurang lebih 20 tahun setelah didiwek Jerusalem. Paham ya? Jadi walaupun ayat demi ayat itu berurutan itu peristiwa terjadinya ada jangka waktu. Dia dibunuh oleh anaknya sendiri. Gara-gara pembunuhnya ini. Anaknya ini dua ini. Sanherib ini memilih anak yang ketiga untuk menjadi penggantinya. Sehingga anak nomor satu dan kedua protes. Sehingga akhirnya mereka dibunuh. Mereka membunuh bapaknya. Tapi setelah membunuh bapaknya, dua orang ini akhirnya berhadapan lagi. Perang petas sendiri. Kemudian yang ketiga lah yang akhirnya menggantikan kakak-kakaknya. dibunuh oleh pedang di negerinya. Demikianlah nasib Sanherib. Alias dibunuh oleh keluarganya sendiri. Seperti yang sudah dibuatkan di Alkitab. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Dengan kata lain. Dari singkat urayan ini. Jerusalem itu terluput dari kekejamannya Sanherib. Tapi, walaupun terluput dari kekejamannya Sanherib. Apakah Sanherib waktu pulang ke negeri terus dia cerita, ditanya misalnya sama orang-orang kerajaan di sana. Gimana Raja waktu Anda menyerbuki Jerusalem? Terus apakah dia menceritakan yang sebenarnya? Sanherib tidak menceritakan yang sebenarnya. Kita lihat ya. Nah, ini ada satu prisma Sanherib. Yang menceritakan semua perjalanan heroismenya dari dirinya. Ini berupa propaganda. Jadi, semua catatan prasasti itu pada umumnya berisi propaganda. Yang bagus diceritakan, yang tidak bagus tidak diceritakan. Yang gagal ya tidak diceritakan. Kalau dia berani menceritakan. Misalnya ada pengawalnya cerita. Enggak, sebenarnya itu mati. Bisa mati dia juga. Jadi, ini bagian dari propaganda. Dia hanya menceritakan yang menyenangkan hati dia atau menceritakan kesuksesannya dia. Nah, Prisma Sanherib ini mencatat penyerangannya di lakis. Kalau tadi kan dalam bentuk relief gambar-gambar. Ini dalam bentuk catatan dalam bahasa Quinefome. Bahasa yang paling tua pada saat itu. Bukti arkeologi menemukan catatan ini. Kemudian akhirnya setelah 30-an tahun berhasil dibaca artinya. Kurang lebih bunyinya begini di lakis itu. Kita baca ya. Aku membangun sebuah pilar di atas gerbang kotanya dan aku menguliti semua pemimpin yang memberontak. Di kulit hidup-hidup. Dan aku menutup pilar itu dengan kulit mereka. Sadis kan? Beberapa saya temboki di dalam pilar. Jadi sengaja dimasukkan ke dalam pilar. Itu ditutup lagi. Dan beberapa saya tusuk pada pilar di atas tiang panjang. Dan aku memotong anggota badan para perwira-para perwira kerajaan yang memberontak. Menguliti mereka hidup-hidup. Itulah kebiasaannya tentara Sanheri. Kebiasaan yang diajarkan oleh rajanya. Banyak tawanan dari antara mereka. Kubakar dengan api. Dan banyak yang ku ambil sebagai tawanan. Sebagian ku potong tangan dan jari mereka. Dan dari yang lain ku potong hidung telinga dan jari mereka. Banyak yang ku congkel matanya. Aku menyula mereka hidup-hidup. Satu lagi kepala. Dan aku mereka kepala mereka ketiang-tiang atau batang pohon itu ya. Di sekeliling kota. Jadi bahan propagandanya. Nih kalau berani berontak seperti ini. Pemuda dan gadis mereka aku bakar dalam api. 20 orang ku tangkap hidup-hidup. Dan mengumur mereka di dinding istananya. Sisa dari pejuangnya itu. Tahu kan? Tuh ada keterangannya. Keput mereka mati kehausan di gulung Efrat. Karena yang masih hidup dibawa pulang ke negerinya. Dibiarkan dia berjalan kaki. Dan dibiarkan mati kehausan. Sampai mati. Suruh jalan. Sampai mati. Dalam keadaan sudah terluka. Dibuat mati kehausan. Itulah kelakuan dari Sanherit. Bang Jago tadi. Nah bagaimana dengan cerita di Yerusalem? Nah bisa lihat ya. Sudah. Nah ini di Yerusalem. Bentar ya. Kalau nggak mau nih. Saya matikan dulu ya. Sebentar. Sebentar. Ya tadi sampai sini ya. Kita lihat sampai di Yerusalem. Mengenai Yiskiyah. Orang Yahudi. Karena dia menolak tunduk di bawah kekuasaannya. Ada 46 kota berkubu dan tidak terhitung kota kecil yang direbut oleh Asyum. Dengan 200 ribu, 150 orang juga ternak tak terhitung banyak. Diangkut ke dalam pembuangan. Ke wilayah yang sudah dikuasai. Dan kemudian wilayah yang sudah dikuasai itu sama Sanherit dibagi-bagi kepada tiga raja orang filsi. Ini buat kamu, ini buat kamu, ini buat kamu. Kamu bayar upetik ya. Tapi kebayang nggak sih? 46 kota berkubu. Menurut klaimnya dia. Kita tidak catat jumlahnya. Tapi menurut pengakuan dari prisma yang dia klaim dalam prisma ini. Ada segitu banyak kotanya. Nah. Belum termasuk kota-kota yang tidak berkubu ya. Kota-kota yang kecil. Ada berapa banyak orang yang dia ambil? 200 ribu lebih. Nah, bicara mengenai pengepungan Yerusalem. Dia ditulis begini. Dia sendiri, atau Hiskia. Aku jadikan tawanan Yerusalem di kediamannya. Seperti burung dalam sangkar. Aku mengepungnya. Jadi negaranya dikurangi. Tapi jumlah apa tidak hadiah yang harus dibayarkan, aku naikkan. Dalam prisma ini dikatakan bahwa Hiskia sendiri telah mengirim 30 talenta emas dan 800 talenta perak. Kalau kita bilang 300 talenta perak. Ya, tapi enggak masalah lah. Itu kan klaimnya dari dia. Dan batu mulia, antimon, potongan besar, batu mirah, dipan, bertatakan, ganding, dan lain sebagainya. Bahkan dikatakan termasuk anak-anaknya, putri-putri yang bahkan selir-selirnya dikasihkan kepada Sanheri. Karena sedemikian takutnya. Itu klaimnya dia. Nah, kita lihat di sini. Klaim ini, dia hanya bercerita, dia mengurung, siapa? Hiskia seperti burung dalam sangka. Iya, dikurung pada satu sehari doang. Besok aja bebas lagi. Karena pada mati. Dia tidak mungkin berani bercerita bahwa ada 180 ribu orang tentara yang mati. Tapi dengan adanya prisma ini, ketemu ini, penemuan ini, setidaknya bolehlah dari dia mengklaim bahwa dia betul mengurung si Hiskia. Tapi itu menyatakan peristiwa itu betul terjadi. Akitab ini sekali lagi dipenuh dengan atau banyak dukungan bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa cerita yang ada di dalamnya adalah cerita yang bisa dipercaya. Nah, apa yang bisa dipetik sih dari cerita pengepungan ini? Kita lihat, siapa sebenarnya Hiskia itu? Dan kita lihat, siapa Hiskia dan rekam jejaknya? Hiskia itu adalah orang yang dari dua Raja-Raja 18 kita tahu bahwa ia adalah orang yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan Daud, Bapak Leluhurnya. Hiskia ini di ayat 4 dari Raja-Raja 18 ayat 4 dikatakan, dia adalah orang yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan meremukkan tubuh-tubuh berhala dan menebang tiang-tiang berhala dan menghancurkan ular termagai yang dibuat usaha. Sebab pada sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustad. Hiskia adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Dan di antara semua Raja Yehuda baik yang sesudah dia maupun sebelumnya tidak ada lagi yang sama kualitas. Ia bertaut kepada Tuhan. Tidak menyimpang dari mengikuti dia dan berpegang kepada perintahnya yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun dia pergi berkurang. Ia beruntung dan ia memberontak kepada Raja Asud dan tidak takut lagi kepadanya. Sehingga akhirnya terjadilah peristiwa ini. Itulah Hiskia. Tapi sekali lagi yang namanya manusia, Hiskia tetap manusia. Waktu dia berhadapan, sekalipun dia mengasihi Tuhan, tapi di depan matanya dia melihat ada tekanan sedemikian besar. Tekanan besar itu bisa membuat seorang Hiskia stres, putus asa, dan merasa buntung. Ya kan? Nah, apalagi kita. Nah, Raja ini, Hiskia ini dalam keadaan tidak tahu mesti berbuat apa lagi. Dia mencari bantuan. Dia minta nasihat dari sumber yang benar. Dikatakan tadi dalam cerita ini, Hiskia kemudian meminta orang-orang percayanya. Dia cari siapa? Ya saya. Nah, teladan ini pun seharusnya menjadi sama seperti itu. Jika Anda ada dalam tekanan besar, kita tidak perlu malu. Tuhan tahu kekuatan hati kita. Kita mungkin menjerit menghadapi tekanan kita, udah gak tahu lagi Tuhan. Gimana? Kita mesti bisa dirani datang kepada orang yang ditunjuk. Atau kepada siapa, atau kepada sumber yang benar. Nanti Tuhan yang kasih jalannya. Gini loh, ada jalan keluarnya. Kita perlu teman. Kita perlu sumber yang bisa dipercaya. Kita perlu seorang penasehat yang baik untuk bisa menguatkan diri. Seperti yang dilakukan oleh Hiskia. Kerendahan hatinya Hiskia. Ini akhirnya bisa menyambatkan dirinya dan negerinya. Kita tadi sudah baca ceritanya. Dia sampai membentangkan. Dia gak tahu mesti berdoa apa lagi. Surat dari San Herib dia bentangkan di depan Tuhan. Ini surat seperti ini. Gimana? Kita mesti berharap apa? Ilah yang lain boleh gugur, tapi engkau sendiri Tuhan yang hidup. Padahal selama ini dia sudah gagal perkasa dan menghancur ke banyak tempat berhal. Dan lain sebagainya. Tapi menghadapi San Herib dia bisa kemetah. Sama seperti kita. Kita juga bisa takut sebenarnya. Kalau mau jujur, ada tekanan-tekanan tertentu yang bisa membuat kita takutnya. Ada kegelisahan tertentu yang membuat kita sebenarnya gak berani kita hadapi. Dan kita perlu orang. Kita perlu menyatakan itu kehadapan Tuhan dengan jujur. Tidak perlu pakai liturgi yang formal. Tapi dengan apa adanya. Seperti Hiskia. Kerendahan hatinya dia menyelamatkan dirinya dan negerinya. Tapi sekarang ada pertanyaannya. Kita sudah lihat figur Hiskia. Kita tahu Hiskia adalah orang yang mengasihi Tuhan. Takut Tuhan. Dikatakan bahwa Tuhan menyertai dia kemanapun dia pergi berperang. Dikatakan. Dan ia beruntung. Itu di 2 Raja-Raja 8 ayat 7. Tapi pertanyaannya, saya mau tanya. Kita selama sejauh cerita ini. Kita sudah merasa Hiskia itu pribadi yang baik. Pribadi yang hebat. Sekarang pertanyaannya. Apakah mungkin seorang Hiskia, seorang yang mengasihi Tuhan. Dalam titik tertentu, bisa melakukan kesalahan. Bisa memandang rendah kepada nasihat Tuhan. Bisakah Hiskia satu saat bertindak bodoh egois atau meremehkan Nabi Tuhan. Itu pertanyaan. Itu tantangannya. Bisa gak Hiskia seperti itu? Jawabannya bisa. Hiskia pernah satu saat. Di masa berbeda. Tapi dekat dengan peristiwatan. Hiskia pernah bertindak sok pinter. Terlalu pinter. Dari mana kita tahunya? Coba lihat dua raja-raja 20. Ini cuma selisih. Dari dua raja-raja 18 dipuji. Dua raja-raja 19 dia berhadapan dengan Sarherim. Harus menangis dan minta bantuan Tuhan. Tapi di dua raja-raja 20. Di ayat 12-19. Yang perikopia berkata. Hiskia dan para utusan dari Babel. Kita lihat bagaimana. Di ayat 12 dan 13. Hiskia bisa termakan pujian manis. Dia bisa goyang kekuatannya. Menghadapi lobby politik dari orang. Dari dusta besar Merodak Baladhan. Kita baca ya. Pada waktu itu Merodak Baladhan, Bin Baladhan, Raja Babel. Menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hiskia. Sebab kita dengarnya bahwa Hiskia sakit. Hizkia bersuka cita atas kedatangan mereka. Lalu diperlihatkannya lah kepada mereka segenap gedung harta bendanya. Emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga. Gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendarannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hiskia kepada mereka di istananya. Dan di seluruh daerah kekuasanya. Hiskia tadi menangis waktu yang ada tekanan. Tapi waktu datang utusan dari Babel. Mungkin dia kayak janji politik atau apa gitu. Tiba-tiba utusan dari Babel dia bilang, Halo, selamat malam. Shalom, Raja Hiskia. Apa kabar? Oh ya, puji Tuhan ya. Pakai bahasa-bahasa yang manis. Wah, kemudian dia dipuji. Dia mendapatkan, ini loh. Dari Raja kami ini. Wah, Raja kami sangat menghormati Bapak. Wah, sangat suka sekali dengan Raja. Hiskia ini. Bagaimana sih ceritanya Raja Hiskia bisa menjadi Raja yang sedemikian hebatnya? Wah, dipuji. Dipuji dengan pujian yang manis. Robi politik. Wah, Hiskia bersuka cinta atas kemarinan. Karena mungkin Hiskia mikir, Selama ini, gue hidup banyak mikirin negara. Jarang-jarang dapat pujian. Sekarang tiba-tiba ada yang memuji dia. Dan pujian itu membuat dia melambung tinggi. Sama lihat tadi di kaya ke-13. Bahkan Hiskia bersuka cinta atas kedatangan mereka. Karena kedatangannya itu buat meninggikan dirinya. Ada orang yang datang meninggikan dirinya dengan pujian, dengan lain sebagainya. Dengan pemberian ini dan itu. Terutama pemberian pujian manis dari para ambasador ini. Sehingga akhirnya, karena puji, jadi akhirnya dipuji. Kau menurut Raja bagaimana? Yang menghadapi, wah Hiskia kembali cerita begini, mungkin saya begini, wah kasih solusi dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya kebablasan. Udah cerita ini, akhirnya disuruh undang, disuruh masuk. Lihat ke istana saya, yuk kita lihat semuanya. Wah kasih lihat. Ini hartanya sedemikian banyak. Sampai gudang senjata, sampai semua dikasih lihat semua. Sampai puas semua. Eh, tahu nggak? Sikap ini ternyata membuat, ya saya mempertanyakan perbuatannya. Ayat 14 dan 15, datanglah Nabi Yesaya kepada Hiskia dan bertanya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hiskia dan bertanya. Apakah yang telah dikatakan orang-orang ini? Dan dari manakah mereka datang? Jawab Hiskia. Mereka datang dari negeri yang jauh. Dari Babel. Lalu tanyanya lagi. Apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hiskia. Semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kupedahkan kepada mereka di perbendaharaan. Terang-terangan Hiskia bercerita seperti ini. Kalau Anda lihat tadi di kata-katanya Yesaya, dia pertama kali, pertama kali dia bertanya, dari Yesaya kepada Hiskia, dia bertanya, apa yang telah dikatakan orang-orang ini? Dengan kata lain, perkataan apa sih yang membuat kamu jadi begini? Kok lu bisa sampai sampai kayak gini? Kemudian ditanya lagi, tapi tidak dijawab. Dia bilang datang dari jauh. Kemudian sampai di ayat kelima belasnya, apa yang telah dilihat dari istanamu? Dengan kata lain, Yesaya mendengar perbuatan Hiskia dari pihak yang lain. Sehingga itu terjadi. Dan diperlihatkan semuanya. Semuanya. Dan akibat dari perbuatannya itu, Yesaya memberi peringatan konsekuensi atas perbuatannya. Di ayat 16 sampai 18. Kita baca ya. Lalu Yesaya berkata pada Hiskia, dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya, suatu masa akan datang, bahwa segala yang ada dalam istanamu, dan yang disimpan oleh nenek moyangmu, sampai hari ini, akan diangkut ke babel. Tidak ada barang yang tinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Semua yang sudah kamu kumpulkan dari dulu, dari nenek moyangmu, kamu sendiri gak sangat kumpulkan. Dan akan diangkut semuanya ke babel. Semua yang mereka lihat. Karena kamu sudah kasih dari. Peringatan ini. Sedemikian kerasnya. Yesaya tidak berbicara dengan lama lagi. Tidak ada barang yang akan diangkut. Demikianlah firman Tuhan. Dan itu tidak berhenti sampai di situ saja. Demikian teguran yang keras ini. Datang lagi. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh. Belum keluar ya. Keturunan yang akan kau peroleh. Akan dia ambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Betapa peringatan yang sangat keras sekali. Nanti keturunanmu jadi sida-sida di kerajanya Babel. Tahu kan sida-sida? Laki-laki yang kemaluan dipotong semua hanya untuk menjaga gundik keraja. Supaya dia tidak bisa menghamil gundik keraja. Berarti dengan kata lain. Keturunannya itu dipastikan tidak akan bisa punya keturunan lagi. Karena genital yang sudah diguntik. Tapi itu adalah perkataan dari seorang Nabi, Yesaya. Tapi tahu nggak apa jawabannya? Jawab Hiskia. Oh sungguh baik. Firmat Tuhan yang kau ucapkan itu. Tetapi pikirnya. Asal ada damai dan keramanan semua hidup itu. Dengan kata lain. Waktu Yesaya marah kepada Yesaya. Mengatakan bahwa gara-gara kamu kasih lihat. Kamu konyol sekali. Kenapa orang itu boleh masuk ke udang ke dalam istilahmu? Kenapa? Itu tidak pantas. Tidak pantas orang baru kamu. Utusan yang baru kamu kenal dari kerajaan lain. Yang jelas-jelas orang-orang bertempur. Dan mereka juga itu selalu bermusuhan. Dari orang penyembah berhalang. Gara-gara kamu omongan itu. Kamu kasih lihat. Kamu bawa masuk. Kamu terlalu cepat percaya. Kamu salah. Akibatnya atas perbuatanmu itu. Nanti semua hartamu diangkut semua. Keturunanmu jadi sini-sini. Tahu jawabannya Hizqiyah? Sungguh baik terima Tuhan yang kau ucapkan itu. Tetapi pikirnya dalam hatinya dia. Jangan terserah lu. Asal ada damai dan keamanan semua hidup pula. Teman-teman. Dari cerita ini kita bisa melihat. Ada satu pribadi yang punya dua sikap di dua situasi yang berbeda. Di posisinya sebagai raja. Hizqiyah yang tadi kita baca. Di bawah ancaman Hizqiyah bisa bertindak dengan sangat hati-hati. Tapi pada saat pujian datang, ia menjadi sangat ceroboh. Hizqiyah yang kita kenal di babak pertama tadi. Sepertinya bukan Hizqiyah yang kita kenal. Ini pembicaraan barusan ya. Beda. Yang satu bertindak hati-hati. Yang satu dia bertindak ceroboh. Kenapa jadi ceroboh? Karena ada pujian. Pada saat tekanan datang, raja. Raja itu. Hizqiyah itu. Kelihatan di depan mata. Tekanan datang. Dia tidak tahu mesti berbuat apa-apa. Dia mencari. Yes saya. Dia minta tolong. Dia cari. Dia merendahkan. Dia cari. Tetapi pada saat pujian tadi datang, aduh raja. Menurut raja masih bagaimana ya? Wah hebat ya. Wah bisa seperti ini ya. Boleh. Gimana ini bisa? Supaya bisa berhasil. Boleh. Berhasil pertunjuk raja Hizqiyah. Wah raja kami sangat mengagumi. Kau sudah sembuh hebat. Dan lain sebagainya. Raja malah senang. Lebih senang. Menjamu mulut manis. Dari utusan-utusannya. Raja Merok Baladan tadi. Asal Anda tahu siapa tadi. Raja Babel tadi. Siapa? Si Merok Baladan. Dia itu raja di Babel. Raja di Babel yang pengen berontak sama Sanheri. Tapi dia gak kuat kalau sendiri. Jadi dia mesti cari sekutu. Nah cari sekutu dia deketin lah siang namanya. Hizqiyah ini. Teman kita ini. Supaya nanti apa? Dikasih manis-manis. Gue dikerjasama. Ayo dong. Kan udah teman. Kita udah sohib nih. Bantu dong saya yang perang ini. Itulah tujuannya. Makanya Merok Baladan itu mengirimkan utusan kepada yang namanya Hizqiyah. Tapi Hizqiyah kayaknya gak bisa lihat pada saat itu. Dalam keadaan penuh tekanan. Raja mencari Yesaya. Raja mencari Yesaya. Raja juga percaya kepada nasihat Yesaya. Dan dia tidak memberontak atas perkataannya. Dia tidak meragukan perkataan Yesaya. Bahkan dia tidak menentang perkataan Yesaya. Tapi sebaliknya pada saat buayan datang. Ucapan manis itu datang. Pada saat Yesaya menegur dengan keras itu. Tahu tadi sikapnya Hizqiyah. Dia bilang apa? Oh ya terserah Allah. Oh baik ya filmat Allah. Dalam hati. Asal aku aman aja. Raja lebih percaya dengan kata-kata. Raja lebih percaya kepada tindakannya sendiri. Dia gak butuh dengan yang namanya Yesaya. Dia lagi sibuk dengan buayanya. Dia menutup diri terhadap nasihat. Bahkan mengabaikan peringatan yang diberikan oleh Yesaya. Dia tidak merendahkan diri. Bahkan dia terus asal ada damai dan senang dalam hidup. Dengan demikian Yesaya dianggap. Sudah tidak ada lagi. Atau tidak ada artinya lah. Ada satu. Hizqiyah yang berbeda. Kehatian-hatian. Pada saat menghadapi tekanan. Hizqiyah bertindak dengan penuh hati-hati. Dan nasihat dari Yesaya itu bisa menyelamatkan negeri itu. Tapi tahu akibatnya. Gara-gara dia di dalam keadaan yang nyaman tadi. Di dalam yang enak tadi. Egonya membinasakan negerinya. Kalau janjinya akan tergenapi. Dan digenapinya itu. Nanti bisa baca. Bisa selanjutnya. Tetap akan digenapi. Kenapa ini terjadi semua? Kegagalan Hizqiyah di mana? Hizqiyah jatuh pada saat dia memutuskan untuk melangkah sendiri. Dia berjalan sendiri. Dia mengabaikan penasihat. Refleksinya buat kita teman-teman. Ini udah jam 8. Dari cerita yang kita dengar tadi. Kita tahu ada satu raja. Satu pribadi. Dua sikap. Di dua peristiwa. Di dalam penuh tekanan. Anak Tuhan ini mencari Tuhan. Tetapi dalam keadaan yang nyaman. Dalam keadaan yang penuh pujian. Anak Tuhan ini. Dia lupa dengan Tuhan. Dia lebih senang dengar pujian tadi. Sebenarnya itu pun jangan-jangan mirip seperti kita. Makanya refleksinya. Pernahkah kita seperti Hizqiyah? Kita mungkin kuat dalam tekanan. Bisa mengharapkan. Karena kita sudah percaya. Begitu tekanan datang. Mungkin kita akan berdoa. Berlutut mencari handah Tuhan. Merendahkan diri. Kita menangis. Kita minta orang. Tolong doakan saya. Kita bercerita apa adanya. Saya sudah tidak tahu lagi bagaimana harus menghadapinya. Saya perlu bantuan. Kalau boleh tolong doakan saya. Terima kasih sudah. Kemudian cerita lagi kita kepada teman yang lain. Supaya beban kita keluar. Kita cerita. Saya tidak tahu. Apa yang harus saya perbuat? Apa salah saya? Saya tidak tahu. Saya tidak akan tinggalkan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan tinggalkan. Mungkin kita bisa berbuat seperti itu. Tapi menjadi pertanyaannya. Apakah kita bisa kuat menghadapi godaan dalam buaya? Apakah kita masih bisa mencari Tuhan pada saat buaya itu datang? Wah. Shalom. Banyak hamba Tuhan berguguran. Bukan dalam tekanan. Ya sebagian ada dalam tekanan. Tapi banyak juga mereka gugur pada saat Tuhan bawa naik. Tidak kuat waktu menghadapi buaya itu. Menyalahgunakan posisinya. Dan akhirnya jatuh. Salah satu yang jatuh itu. Yang di dalam buaya yang jatuh itu siapa? Dau. Dia jatuh dua kali. Saat dia ada dalam istana yang lagi nyantai. Kemudian dia lihat listrik buat satu. Tapi yang kedua. Setelah dia berhasil mengalahkan musuh-musuh yang merebut. Setelah dia dalam keadaan nyaman. Dia tergoda lagi untuk membuat sensus. Menghitung berapa jumlah kekuatan pasukannya. Itulah orang godaan orang percaya. Nah jadi jangan anggap entek. Kalau ujian datang bisa dalam bentuk tekanan. Tapi bukan berarti ujian tidak bisa datang lagi dalam bentuk yang lain. Kalau dalam bentuk tekanan dia tidak berhasil. Dia bisa ganti tak ke dalam bentuk perangkap buaya. Namanya juga perangkap. Masuk dulu. Baru ditangkap. Sekarang mari kita cek lagi. Apakah kita ini orang yang berjalan bersama penasehat. Ataukah kita ini orang yang berjalan sendiri. Saya menyarankan. Kalau kita berjalan. Jangan berjalan sendiri. Itu tidak Alkitab ya. Alkitab menyarankan. Kita tetap harus punya teman sekutu. Teman berdoa. Teman yang baik. Teman yang bisa menjadi penasehat. Kenapa? Dalam menghadapi tekanan. Teman akan melindungi. Tapi dalam menghadapi buaya. Teman juga akan memperingati. Baru-baru ini saya ketemu satu orang. Sangat kaya. Orang itu terus melihat kepada saya. Dalam satu meeting bisnis. Terus dia ingat. Oh. Saya ingat nih. Pak ini nih. Pak maaf saya. Saya sebutkan nama saya Chris. Iya. Saya ketemu dengan Bapak ini pertama kali. Waktu ke lokasi itu. Saya ketemu dengan Bapak ini. Dia maksudnya saya. Dia ketemu saya. Orang ini kaya dan punya posisi sangat kuat. Kaya. Kaya banget. Dan posisinya juga kuat. Iya. Terus dia bilang begini. Iya. Ini orang. Waktu ketemu itu dia bilang. Saya ketemu pertama kali. Saya ketemu Bapak ini nih. Ini orang paling baik. Dia bilang itu. Sebut waktu meeting. Wah. Saya dibilang paling baik. Jujur aja. Saya juga senang. Saya bilang. Aduh Pak. Terima kasih Pak. Terus saya pengennya nyegol sama teman saya. Aduh. Pak. Subur-ubur baru kali ini loh. Ada orang bilang saya baik. Orangnya ketawa. Aduh. Kita jadi ringan. Ketawa. Terus akhirnya meeting berjalan dengan baik. Saya juga coba. Terima kasih Pak. Secara manusia saya juga senang. Ingin dipuji. Saya juga terngiang-ngiang. Kata itu gitu. Oh. Baik. 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 Benar sih. Paling baik. Tapi saya juga harus menahan. Supaya saya juga tidak. Tidak menjadi berlebihan. Atas reaksi pujian. Saya bilang. Ya udahlah. Terima kasih lah. Pokoknya ini karena Tuhan deh. Saya sudah berubah. Dari orang yang dulu seperti apa. Menjadi seperti sekarang. Kedua. Di luar itu. Saya kemarin bikin. Dua proyek. Dua desain. Kemudian saya pilih A atau B. Saya memilih A sebenarnya. Buat saya ini lebih bagus. Tapi sebenarnya saya kasih lihat. Kepada kawan. Kalau satu tim saya pilih A atau B. Semua bilang yang B. Hati saya pengennya pilih A. Yang saya bikin. Menurut saya paling bagus yang ini. Tapi akhirnya setelah waktu berjalan lama. Saya mikir. Ya. Kalau mata yang lain bilang B. Oke lah. Saya mesti nurut. Jangan-jangan aku salah. Saya pilih yang B. Dari B ini kemudian saya uji sekali lagi. Saya minta pendapat lagi ke ahli yang lain. Tolong dibuat perbandingannya. Keluarlah produk yang namanya C. Nah dari B dan C sekarang. Saya datang lagi kepada kawan tim saya. Bagus yang mana? A atau B atau C sekarang. Tiba-tiba orang-orang bilang. Oh yang C lebih bagus. Yang masa sih? Betul lebih bagus. Akhirnya waktu. Perlu waktu lama untuk saya menekan ego saya. Ini yang B ini karyanya saya. Ini yang C ini banyak keuntungan orang lain. Tapi akhirnya saya merendahkan hati saya. Saya bilang gini. Ya sudahlah Tuhan. Kalau misalnya teman-teman lebih percaya dengan C. Sudahlah saya nurut. Mari. Saya kasihi yang C. Itu hal sederhana yang saya alami. Setiap manusia butuh pujian pasti. Makanya kita senang dipujikan. Eh gimana? Udah lama waktu itu kelihatan lebih awet muda. Wah senang. Tapi jangan pujian itu. Membuat kita terjebak. Dan sehingga seperti mengalami yang Hiskia Buat. Jangan sampai pujian itu membuat kita akhirnya menjadi besar kepala. Menjadi sok tahu seperti Hiskia ketika bertemu dengan para pembesar dari negeri tabel. Utusannya Merk Baladan. Tapi hendaknya pujian itu menjadi cabuk buat kita. Oke lah. Sekala pujian tetap buat Tuhan. Saya butuh. Tapi saya tetap menaruh itu buat Tuhan. Dengan demikian. Kalau kita punya kawan. Kalau kita punya penasehat yang baik. Jaga pertahankan. Supaya kita bisa berjalan ke kehidupan yang lebih baik. Dalam satu reality show. Yang pernah terkenal di dunia ini. Namanya American Idol. Itu biasanya disiut tuh. Lagi sebelum orang yang nyanyi ada yang disiut di belakang. Eh gimana? Kamu yakin bisa menjadi the next American Idol? Iya yakin loh. Ada orang datang bawa teman-temannya. Terus teman-temannya bilang begini. Iya dia ini top. Kalau nyanyi keren banget nih. Ini nyanyi keren banget nih. Iya ini. The next American Idol. Kemudian orang ini masuk dengan pede terus nyanyi. Begitu nyanyi sebentar terus jurinya. Aduh. Lu ngomong aja udah palsu bro. Apalagi nyanyi. Gak bisa. Ditolak. Ditolak. Terus itu ada kamera di luar. Terus gimana sih? Marah-marah. Dia bilang. Saya ditolak. Wah. Wah itu jurinya salah. Teman-temannya masih memuji. Mengatakan bahwa orang ini pandai bernyanyi. Tahu nggak? Sebenarnya. Orang yang tadi katanya next American Idol. Dia salah pilih teman. Dia ada dalam kondisi yang malang. Karena teman-temannya itu tidak memberikan nasihat yang benar. Dia teman-temannya justru masuk ke dalam level dimana dia. Bisa kita ketawakan bersama-sama. Penonton di rumah bisa tertawa melihat dia nyanyi. Tertawa bukan dalam arti kata yang baik. Tapi sebenarnya mentertawakan orang-orang ini. Makanya kalau kita punya penasehat yang baik. Jaga. Jangan dilepaskan. Jangan pernah dipandang rendah. Jangan kita bersikap seperti Hizkiah terhadap Yesaya. Di dalam kasus berhadapan dengan para pembesar dari negeri Babel ini. Tapi tetap kita harus menghargai. Pandang Nabi Tuhan itu. Tetap seperti Hizkiah memandang kepada Yesaya. Pada saat berhadapan dengan Sanheri. Dari kesimpulan ini. Sanheri tidak penting lagi. Dari kesimpulan ini. Sikap Hizkiah yang mesti kita lihat. Dari kesimpulan ini kita bisa melihat. Apakah kita pernah seperti Hizkiah. Taubat cari Tuhan pada saat dalam tekanan tetap kita meninggalkan Tuhan. Kita berkata saya bisa melakukan semuanya. Tidak perlu Tuhan-Tuhan lagi. Tidak perlu nasihat-nasihat Tuhan. Pada saat kita ada dalam buayaan. Amin. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita dan mengingatkan kita. Agar kita tidak masuk perangkap buayaan. Seperti yang dialami oleh Hizkiah. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Yuk kita doa dulu. Kita doa dulu ya. Bapak doa bersurga. Terima kasih untuk malam ini. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Biarlah segala pelajaran ini bisa menguatkan kepada kami semua. Dan kami selalu mawasin. Kami tidak mau terlena dengan segala buayaan. Kami mau tetap menjaga hati kami. Seperti ketika Hizkiah harus berhadapan dengan tekanan yang hebat. Kami tetap mau dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Kami akan belajar tunduk untuk selalu menghormati suara Tuhan. Untuk menghormati apa yang sudah terlalu di Alkitab. Kami akan terus menjaga hati kami. Kami mau menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Segala pujian dan hormat hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa-doa cepat juga. Amin. Selamat malam. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.